Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di channel Reni Beter Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya Teman-teman kali ini saya akan meripu sebuah rumah yang dijual Tepatnya di perumahan Mutiara Gading Timur Tak jauh dari pintu tol masuk Grand Wisata dan pintu tol masuk Bekasi Timur Rumah ini hasil karya desain rumah minimalis yaitu hasil karya DRM ya Pastinya kalau hasil karya DRM Wow pastinya keren banget dan minimalis banget Yuk kita sama-sama lihat rumah dan lingkungannya Nah inilah teman-teman rumah yang dijual Dengan luas tanah 60 meter dan luas bangunan 45 meter Wow rumahnya keren banget ya Cantik banget rumahnya Kita lihat untuk lingkungan sekitar Teman-teman perlu ketahui Infonya rumah di Mutiara Gading Timur itu katanya si banjir ya Tapi pastinya kita tanya-tanya langsung ya Banjir atau tidak Assalamualaikum Ibu-Ibu Man Puntan Saya dengan Bu Reni dari Reni BTR Property Mau tanya-tanya boleh ya Bu Ibu tinggal disini sudah lama Bu Udah berapa tahun ya? Ya udah dari 2005 sih saya Oh sudah lama juga berarti ya Oh iya ya Ini Bu Puntan kebetulan kan saya mau jual Ada yang dijual nih rumah disini Cuman kan terkenal katanya infonya itu MGT ini banjir Ibu bisa jelaskan benar gak sih banjir tiap tahun? Enggak selalu sih banjir yang waktu tahun berbarengan aja 2019 ya Oh gitu Pas tahun baru, tahun-tahun baru sama-sama kan? Ya memang itu banjir nasional ya Bu ya Jadi memang tiap tahun gak banjir ya Bu Untuk di lingkungan Blok D ini? Enggak sih Apalagi kalau dari sana emang enggak Kalau dari sini udah penting ya Itu masuk ke dalam ya Bu ya? Masuk waktu Waktu banjir nasional Tapi ternyata memang gak tiap tahun ya Teman-teman kalian bisa denger sendiri ya Ini bukti nyata dari tetangga sekitar bahwa Ibu-ibu ini sudah lama tinggal disini Sudah hampir 19 tahun ya Bu ya Jadi memang banjirnya itu bukan banjir rutin tahunan Bukan tiap tahun ya maksudnya Jadi kemarin itu pernah banjir di tahun 2019 dan 2020 ya Bu ya Kesininya memang aman ya Bu ya Dan pastinya juga dari Pemda Kota Bekasi Juga pastinya perbaikan terus-terusan ya Bu ya Baik Ibu-ibu terima kasih banyak Kata sawawancaranya ya Jadi saya mau klarifikasi tentang di Mutiara Gading Di Blok D ini berarti memang Tidak banjir tiap tahun ya Bu Makasih banyak ya Bu Mamang sama ya Mang ya Gak banjir juga ya Mang Iya ya makasih banyak Tuh teman-teman Teman-teman tadi dengar sendiri ya Jadi pembuktian dari orang Tetangga maksud saya tetangga sekitar Beliau mereka bilang bahwa Mutiara Gading Timur di Blok D ini Tidak banjir rutin tahunan Dan untuk lingkungan sekitar Ini memang jalannya sudah rapi ya teman-teman Nah ini bahkan ada tempat khusus parkir lingkungan mungkin ya Memang sudah disediakan Jadi pastinya rumah ini menghadap ke tempat parkir ya Jadinya lumayan luas ya Kalau memang mau ada tamu atau apa yang bisa parkir depan rumah ini udah bagus banget Kita sama-sama lihat untuk area bagian dalam ya Kita masuk di bagian area garasi Teman-teman bisa lihat Di bagian garasi mobilnya cukup luas Memakai keramik ukuran lantainya ukuran 40x40 Ini untuk tampak depannya Wow keren banget ya rumahnya Perpaduan warna putih dan coklat ya Jadi ini memang model-model skandalavian ya Ini untuk tampak depan Jadi rumahnya minimalis banget Sebelah kiri garasi ini ada Taman-taman Cantik banget ya tanamannya Nah ini untuk bagian teras Lantainya sama ya Memakai lantai keramik ukuran 40x40 Nah ini untuk tampak depannya Kita masuk untuk bagian ruang tamu Untuk ruang tamu sendiri Lantainya memakai lantai granit ukuran 60x60 Nah teman-teman bisa lihat Wow keren banget ya Untuk di bagian ruang tamu ini Nah ini untuk flofonnya Berbahan gipsum Perpaduan dengan Bahan apa ini GRC mungkin ya Dan lampu-lampunya Lampu-lampu downlight Di bagian area tamu ini Sorry bagian ruang tamu ini Memang ada Pintu kaca sledding Yang berbahan aluminium ya Kaca aluminium Jadi itu pembatas partisi Antara ruang tamu dan ruang dapur Sebelum ke area ruang dapur Kita lihat dulu Masing-masing kamar ya Yang pertama ini kamar tidur pertama Lantainya sama Memakai lantai granit ukuran 60x60 Dan sudah disediakan juga Jendela minimalis Jadi untuk pencahayaan ruangan Cukup bagus ya Dapat pencahayaannya Dapat dari area karpot Lanjut untuk kamar tidur kedua Untuk kamar tidur kedua Sama ada jendela juga Di bagian Kamar tidur Jadi pencahayaannya Dapat juga ya Kita lanjut Untuk ke Area bagian dapur Dan kamar mandi Nah ini untuk area dapurnya sendiri Mejanya Meja Granit Dan dindingnya Dinding Keramik Dengan model Bevel Lalu ini ada Void Ya memang untuk Sirkulasi udara Di bagian area dapur ya Teman-teman Jadi teman-teman Walaupun memang Ruangannya minimalis Gak bakalan kepanasan Dan juga gak pengap juga ya Karena memang sirkulasi udaranya Memang bagus Dan ada satu kamar mandi Lantainya lantai kerami Dindingnya pun sama kerami Klosetnya Kloset duduk Dan sudah dilengkapi Dengan Tambahan shower Kita ambil video dari belakang Gimana teman-teman Keren ya Ruangannya Cantik banget Jadi teman-teman Kalau mau survei itu Cek dulu lokasinya Tanya langsung sama tetangga Banjir.idanya Jangan Katanya-katanya Ya Nah itulah tadi teman-teman Rumah yang dijual Di perumahan Mutiara Gading Timur Dengan luas sana 60 meter Dan luas bangunan 45 meter Memiliki 2 kamar tidur Dan 1 kamar mandi Rumah ini didesain oleh DRM Desain rumah minimalis Dan rumahnya pastinya cantik Dan sangat minimalis Rumah ini dijual Dengan harga 420 juta rupiah Langsung cek lokasi Untuk survei ya teman-teman Dan jangan lupa Surveenya tanya tetangga Buktikan banjir atau tiga Yuk langsung cek lokasi Untuk survei Dan hubungi saya Di nomor di bawah ini Dan jangan lupa ya teman-teman Kalian terus dukung channel Reni PT Dengan cara like Comment, share Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya